Terima kasih. Ini live kan ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di PPI Oxford Sharing Session. Saat ini kita sudah ada Prama. Sebentar nih gue dengar 2B. Tadi gue dengar dari Youtube gitu jadi kayak gue pusing gitu suara gue keluar gitu. Jadi kita sudah ada Prama sekarang. Ada Mas Prama. Prama sedang ambil detail atau PhD di Atemakateks di Oxford. Terus kita ada Kezia. Prama lo angkat tangan dong. Prama ya? Yang mana Prama? Nah itu Prama. Kita ada Kezia. Kezia di bawah sini nih. Kezia ngambil engineering science undergraduate dengan B1 tapi sekalian dengan masternya di 4 tahun program di Oxford juga. Mereka berdua adalah jardin scholar atau penerima beasiswa jardin. Kita akan lebih membahas bagaimana proses mereka mendapatkan beasiswa jardin dan kenapa mereka bahas sih. Itu mungkin yang akan kita bahas. Pertamanya adalah banyak pertanyaan dari netizen, dari teman-teman yang masuk ke Instagram kita apapun secara DM. Mereka bertanya tentang banyak hal dan terfokuskan kepada A-level. Cuma nanti kita akan coba sing sedikit. Tapi kita akan lebih fokus ke jardinnya. Oke. Pertamanya adalah kita pengen tahu sebenarnya. Ini boleh Prama atau Kezia yang mau menjawab. Sebenarnya jardin scholarship itu apa sih sebenarnya? Siapa yang mau menjawab? Ini kasih ke siapa Kezia. Silahkan Kezia dulu barangkali. Eh jangan dong yang udah ada slide-nya dulu dong. Tidak ada. Silahkan Prama. Oke. Jadi kalau untuk jardin, lebih ke jardin foundation-nya atau jardin scholarship-nya ya di sini? Iya. Ceritakan tentang jardin itu apa sih sebenarnya. Oke. Jadi mohon koreksinya Kezia kalau misalkan nanti saya ada salah-salah kata. Sejauh yang saya tahu, jadi The Jardin Foundation ini itu ada di bawah naungan Jardin & Matheson Group ya. Dan Jardin Foundation ini sendiri itu bisa dibilang menaungi beberapa atau memegang saham beberapa perusahaan di Indonesia gitu. Dan mereka di sini, Jardin Foundation sendiri memberikan kesempatan untuk masalah-masalah Indonesia yang mau atau anak-anak Indonesia yang mau studi di luar negeri gitu. Khususnya mereka mengarahkan ke Oxford atau Cambridge gitu. Jadi bisa dibilang jardin foundation ini memberikan apa ya? Mungkin CSR kali ya, semacam CSR. Oke. Untuk perusahaan di Indonesia yang mau studi mengambil pendidikan tinggi. Baik itu S1 ataupun tingkat berikutnya, S2, S3. Oke. Kezia ada tambahan mungkin Jardin itu yang Kezia mungkin tahu karena belum mengisi? Tambahannya mungkin Jardin itu tuh sebenarnya adalah British Company ya. Jadi company yang gede banget, yang dari awalnya itu dari UK. Tapi dia sekarang headquarternya itu ada di Hong Kong. Dan kalau yang terdekat sama kita, mungkin biar orang familiar, mereka itu yang hold Astra Indonesia. Jadi Jardin itu punya share di Astra Group ya? Ya. Mereka bener-bener gede banget. Makanya mereka ada kayak CSR itu untuk fun people ke Oxford atau Cambridge. Jadi mereka melakukan bisnis di Indonesia, dan mereka ingin berbagi, berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia melalui foundation ini. Dari scholarship ditawarkan. Begitu kira-kira-kira ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa hanya Cambridge sama Oxford saja? Kurang tahu. Kelihatannya sih karena kerjasama. Makanya mereka itu kerjasama cuma sama 4 college di Oxford, dan 4 college di Cambridge. College itu apa sih? College itu kampus. Jadi kalau misalnya kayak Oxford itu, Oxford itu kayak semuanya kan? Tapi di dalam Oxford itu ada sekitar 30-an college. Itu kayak kompleks sekolah kecil-kecil gitu. Mereka semua di bawah naungan Oxford, mereka semua standarnya sama, cuman punya ofis sendiri, punya rektor sendiri, kayak beda-beda gitu. Dibagi biar lebih fokus ke anak-anaknya. Kayak Harry Potter gitu ya? Iya. Ada Spitterino. Oke. Jadi mereka kerjasama sama 4 college di Oxford. Berbetulah college apa aja itu? Trinity, Oriel, The Queen, sama Exeter. Jadi ada Trinity, Queens, Oriel, sama Exeter. Iya, itu untuk Oxford ya. Di Cambridge? Beda lagi ya? Di situ ada Downing, ada Modeline, ada Peterhouse, sama ada Trinity. Oke. Tapi tetap 4 college juga ya? Tetap 4 college juga. Oke. Jadi mereka kerjasama sama 4 college di Oxford dan juga Cambridge. Dan mereka memberikan dia siswa. Nah, sekarang pertanyaannya itu, kalau pertama mungkin buat Kezia dulu deh, buat undergrad. Kezia tahu dari mana tentang Jardin Scholarship ini? Oh, wah. Ceritanya, pas itu pernah dengar cerita dari koko aku gitu, temannya ada yang pernah dapat Jardin Scholarship. Nah, terus. Undergrad juga. Undergrad juga dari koko. Terus, seduluh sebenarnya papa itu sempat kerja di Astra. Jadi, emang udah pernah dengar-dengar dikit lah soal Jardin. Nah, pas lagi apply ke Oxford ini, aku juga dapat email pas itu kayak. Sebentar. Berarti Kezia apply ke Oxford dulu? Iya, apply ke Oxford dulu dong. Terus? Nah, terus pas apply ke Oxford, Oxford kan lihat, oh ini dari Indonesia. Mereka eligible buat dapat Jardin Scholarship, right? Mereka tuh sebenarnya kirim email. Kayak, ini loh ada Jardin gitu. Itu kayaknya salah satu ya agreement mereka, kerjasama mereka gitu. Jadi, ya banyak faktor sih, tapi akhirnya aku coba aja. Oke. Jadi, dari keluarga, ada tersinggungan dengan pekerja di Astra Group, dari Abang, dari networknya Abang, terus dari pas apply ke Oxford sendiri, ternyata Oxfordnya juga memberitahu kalau misalnya ada beasiswa Jardin. Kalau Prama sendiri gimana? Kalau saya sendiri tahu beasiswa Jardin ini tuh di tahun 2018 ya, kebetulan waktu itu Jardin ini mengadakan kerjasama dengan ITB. Jadi, bisa dibilang dicari alumni mahasiswa ITB, sorry, alumni ITB yang mau sekolah lanjut S2 ataupun S3, begitu. Dan waktu itu sempat diadakan juga sesi presentasi dari pihak Jardin ya, gitu ya, ke ITB. Nah, di situ pertama kali saya tahu beasiswa Jardin ini. Oh, jadi itu hanya khusus buat yang di atas S1 ya, buat post-graduit? Betul. Ya, yang dikenalkan ke ITB itu waktu itu khusus untuk S2 atau S3, setelah S1. Oke. Terus kalau misalnya kita, oke si Kezia udah tahu, oh ada Jardin nih, terus Kezia udah sempat apply ke Oxford. Berarti Kezia emang udah siapin ya rencana pengen sekolah tuh ke Oxford S1-nya ya? Iya, sebenarnya awalnya semua orang pasti pas apply ke Oxford nggak yakin bakal masuk ya, karena kan dikit banget chance-nya buat masuk ke Oxford. Tapi karena aku ngelihat, aku tahu kalau itu mahal, terus aku mikir kalau masuk nggak kayaknya sih susah berat bayarnya gitu. Jadi aku langsung aja sekalian apply Jardin gitu. Kayak iseng-iseng aja dari awal sih sebenarnya. Iseng-iseng. Bahasanya iseng-iseng, tapi itu serius bro, ya kan? Sebenarnya ada persiapan. Oke. Harus. Jadi Kezia apply ke Oxford, kalau boleh tahu ceritakan secara singkat apa sih aja sih yang Kezia persiapkan. Kezia dulu SMA di mana? Dulu SMA aku di penabur internasional yang di Kelapa Gading. Oke. Udah internasional berarti ya, kalau misalnya misalnya sama-sama. Jadi kalau misalnya gimana? Iya nggak apa-apa kalau misalnya apa? Nggak, silahkan. Silahkan. Mas, seperti aku tadi, kalau misalnya udah internasional, akan lebih gampang untuk requirement masuk ke Oxford? Atau bagaimana kalau misalnya teman-teman yang bukan dari international school? Yes, tentu aja bakal jauh lebih gampang kalau misalnya udah di internasional. Karena kita semua harus sadar kalau misalnya di luar negeri itu kan pelajarannya bukan dalam bahasa Indonesia kan, pastinya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita udah sekolah di internasional, itu kita udah terbiasa setiap hari belajar bahasa Inggris. Kan semua termisnya beda, matematika, dalam fisika, semua beda. Selain itu juga yang paling penting kalau di internasional, itu mereka ada kurikulum Cambridge. Jadi kita untuk masuk itu, kita udah punya kualifikasi, kita ikut exam A-level. Atau nggak IB, atau nggak SAT. Jadi kurikulum kualifikasi yang emang diakui oleh Oxford, atau Cambridge, dan most UK universities, itu mereka mengakui. Itu ngambil exam-nya di Indonesia, tes-nya. Tinggal tes-nya, itu kayak tes IELTS gitu ya. Maksudnya kayak GRE, IELTS. Hanya tes aja gitu, mereka ada provider yang nyakin soal-soalnya, kita tes secara online, terus kita buat nilainya begitu. Iya sih, tapi lebih kayak kurikulum gitu loh, kayak kurikulum nasional kita. Kan ada buku-bukunya, terus ada guru-guru yang emang di training buat, you know, ngajar dengan kurikulum itu. Dan juga nanti di akhirnya ada exam-nya gitu. Jadi kayak, a whole package gitu. Kezia kemarin tuh perlu ada last dulu, atau persiapan sendiri aja untuk persiapan tes A-levelnya? Enggak sih, aku enggak ada last, cuman dari sekolah aja, belajar dari sekolah. Pertanyaan aku kalau misalnya orang yang enggak sekolah, sebentar ya Prama ya, sebentar dikit aja. Misalnya orang yang bukan lulusan dari international school, anggap dia SMA Negeri atau SMA SOS dari Indonesia, apa sih yang harus dilakukannya buat dia bisa tes A-level di sana? Pastinya akan lebih berat. Usahanya emang lebih banyak, dan udah harus dari awal nih, misalnya sekarang tuh SMP 3 atau SMA 1 gitu, bisa dengan cara belajar sendiri. Kayak les privat, kalau misalnya belajar sendiri kayaknya susah sih. Les privat atau enggak belajar grup atau cari les gitu lah untuk belajar A-level, lalu ambil exam-nya secara individu, itu bisa ke instansi yang menyelenggarakan. Tapi kurikulum mereka gimana? Kan kurikulum mereka berbeda. Atau Kezia enggak ada bayangan untuk yang bukan internasional? Kurikulum, ya makanya mereka harus belajar semuanya sendiri gitu, selain belajar di sekolah. Kan misalnya sekolah negeri, jadi mereka belajar kurikulum nasional di sekolah, mereka juga harus sambilan belajar kurikulum A-level itu semuanya. Jadi buku-bukunya bisa beli bukunya, terus belajar les gitu, sampai akhirnya tuh bisa ikutin exam-nya. Jadi enggak ada masalah kalau misalnya kita kurikulumnya kurikulum nasional, saya tes A-level, saya dapat sertifikat tes A-levelnya bagus, saya bisa apply. Iya, iya, sure. Atau kita perlu foundation dulu gitu? Kalau foundation itu, sebenarnya foundation kan sama aja, kayak foundation atau college, satu atau sampai dua tahun, itu sebenarnya sama aja kayak ngambil A-level di situ gitu. Buat akhirnya dapat sertifikat yang kualifikasinya itu diterima sama mereka. Jadi ya bisa juga, itu adalah alternatif kedua. Jadi intinya kalau misalnya mau dari nasional, mau dari internasional, mereka tetap harus ngambil A-level. Untuk internasional, mereka udah diajar ini dari awal, foundation itu sudah tua. Untuk yang nasional, mereka perlu mempelajari lebih dalam lagi, untuk bisa A-level yang diterima. Oke. Gitu, kayak kebayang. Jadi setelah A-level selesai, tinggal daftar aja college for kemarin. Tidak ada daftar sesuai dengan aplikasi yang ada di website-nya Oxford. Kalau Prama gimana kemarin proses pendaftarannya? Ke Jardin dulu atau langsung ke Oxford? Kalau saya kebalikan, jadi daftarnya ke Jardin dulu. Prosesnya mendaftar untuk beasiswa Jardin dulu, menjadi finalis namanya, finalis kandidat. Finalis kandidat untuk beasiswa Jardin, baru kemudian di akhir tahun itu mendaftar ke University of Oxford-nya. Berarti Prama daftar Jardinnya belum ada letter of acceptance dari Oxford? Belum ada. Jadi prosesnya mungkin bisa dibilang mirip dengan LPDP. Bisa nggak ya disamakan dengan LPDP? Jadi nggak perlu ada letter of acceptance dulu, jadi benar-benar murni mendaftar beasiswa. Jadi mereka cukup berjudi ya, memilih Prama? Dibilang berjudi... Atau Prama bagus banget kali? Prama keren banget kali? Jadi kayak ekseksional. Sebenarnya gini, jadi untuk proses yang saya dulu lewati, itu mendaftarnya ke ITB dulu. Mendaftar ke ITB, ITB di sini kemudian menyeleksi, mengambil sampai 5 kandidat. 5 kandidat dari ITB ini kemudian dialihkan ke proses interview oleh Jardin. Nah, dari 5 orang ini nanti oleh Jardin diambil 2. Jadi cuma dari ITB aja ya? Oh, selain ITB ada dari UGM. Jadi di Indonesia, Jardin itu punya kerjasama dengan ITB dan UGM. Oke, untuk post-graduatenya ya? Untuk post-graduaten, betul. Jadi nanti pas ITB dan UGM sudah punya kandidatnya masing-masing, nanti akan diseleksi bersamaan di hari yang sama oleh Jardin. Oke, jadi gini. Coba kesimpulkan, kalau salah aku tolong dikoreksi. Jadi di Jardin itu ada 2. Satu untuk post-graduaten sama under-graduaten. Under-graduaten, mereka bisa masuk dari mana aja. Tapi biasanya dapat kita daftar dulu ke Oxford atau Cambridge-nya. Terus untuk post-graduaten, kita bisa daftar melalui dari kampus yang kerjasama dengan Jardin, yaitu ITB dan UGM. Nanti akan ada seleksi internal dulu ITB dan UGM. Akan dikirin beberapa orang, dibawa ke pusatnya di Jardin, di Jardin akan diseleksi lagi. Betul. Berapa jumlah yang akan diterima oleh Jardin? Kalau untuk melalui skema kerjasama universus di Indonesia, itu masing-masing universus punya jatah 2. 2 calon. Maksudnya untuk 2 penerima beasiswa. Berarti 4 calon ya? 4 calon dari Indonesia yang lewat skema kerjasama universitas. Ada nggak Jardin yang kayak skemanya under-gradu yang langsung dari Oxford? Oh, itu ada juga? Ada juga. Jadi, kita harus diterima dulu di Universitas Oxford-nya atau Universitas Cambridge. Nanti, kalau kita pilih college yang 4 tadi, di masing-masing universitas, kita dapat kesempatan buat apply beasiswa Jardin. lewat college itu. Nanti itu tempurnya bareng nggak sama Naki-TB sama UGM tadi? Oh, nggak. Nggak. Beda. Beda itu beda proses. Kuotanya beda. Ada yang tahu nggak kuotanya berapa tuh? Saya sendiri kurang tahu ya kuotanya. Atau berdasarkan yang terbaik aja. Itu karena kalau untuk yang kuota lewat, gimana bilangnya ya? Kalau untuk skema yang satunya gitu, kita harus diterima dulu di Oxford atau di Cambridge, itu nanti akan ketemu dengan calon-calon kandidat dari negara lain juga. Jadi, coverage Jardin Scholarship ini sendiri itu nggak hanya untuk Indonesia, tapi untuk negara-negara di ASEAN, plus Hong Kong sama China, plus Taiwan juga. Berarti Kezia kemarin tempur sama negara-negara lain, kan? Iya, benar. Terus Kezia tempur. Keren banget Kezia-nya. Jadi, kalau misah, apa, gimana? Kalau ingat aku, yang tahun kemarin itu, yang postgrad, yang dapat kuotanya itu sekitar 12-13 orang yang postgrad, yang dari Indonesia. Terus kalau yang undergrad itu cuma satu, cuma aku doang. Itu yang 12 itu yang langsung daftar kelaser ke Cambridge, ya? Itu gabungan semuanya. Yang buat... Oh, termasuk yang dari... Termasuk yang dari ITBU Game. Kalau nggak salah, ya? Berarti kalau kita hitung ITBU Game ada 4, berarti 8 orang itu langsung, ya, dia daftar ke Oxford sama Cambridge, ya? Kemungkinan. Kemungkinan. Oke. Jadi, kita kalau misalnya tidak lulusan dari ITBU ataupun UGM, kita masih bisa daftar Oxford untuk mendapatkan Cambridge, tapi langsung dapat dulu letter of acceptance dari Oxford dan Cambridge. Betul. Dengan catatan, kita memilih college study, ya. Empat college di masing-masing universitas, gitu. Oh, jadi kita waktu mau daftar universitas itu ada pemilihan college dulu, ya? Betul. Oh, kita pilih dulu college-college yang sesuai dengan Jardin, gitu ya? Betul. Sesuaikan. Itu bagus juga, tuh, tipsnya itu. Jadi, jangan sampai kita daftar nanti salah pilih college. Nah, iya. Oke, siap, mantap. Oke, jadi aku kembali ke Keizia. Berarti Keizia siapin A-level. A-level Keizia tinggi banget, ya? Soalnya ada yang nanyain, A-level-nya berapa sih yang buat masuk password? Biasa aja sih A-level. Aku aku ambilnya... Kalau nggak mau di job, nggak apa-apa. Kalau mau di job. Nggak, nggak. Itu yang nanya kalau nggak salah yang apa aja yang aku ambil, gitu-gitu, nggak sih? Kan, ya? Iya, nanya-nya kayak A-level-nya tuh ya poinnya sih aku tangkap batasan request. Minimumnya berapa? Iya, iya. Beda-beda tiap jurusan kalau engineering kemarin itu 2A star sama 1A. Kan mereka sistemnya ABC, kan? Yang paling tinggi A star. Nah, itu mereka kemarin itu 2A star 1A kalau untuk engineering. Beda-beda sih. Ada di website-nya kok. Oke. Terus kalau misalnya kita SMA, anak Indonesia nih, SMA-nya di luar negeri. Boleh nggak jadi ikut tes Jardin? Kalau misalnya nasionalitinya Indonesia, boleh. Berarti terserah yang mau SMA-nya di Mars juga yang pentingnya nasionalitinya Indonesia bisa dokter Jardin, kan? Iya, seakan nasionalitinya ya di negara-negara yang diterima Jardin itu bisa. Oke. Asalkan dia nggak ganti warga negara aja, kan? Iya. Di mana pun bisa. Oke. Terus, oke. Berarti kayaknya A-level-nya dipersiapin sesuai A-level. Terus apply ke Oxford-nya. Requirement Oxford-nya silahkan cek di website. Terus habis itu kan dikasih tahu nih hubungin Jardin. Nah, terus coba ceritakan di mana prosesnya. Oh, itu kan deadline buat apply Oxford itu sekitar 15 Oktober ya untuk yang undergrad. Nah, untuk apply ke Jardin itu deadline-nya satu minggu setelahnya. Jadi sebenarnya pas aku daftar Oxford itu sekalian daftar Jardin juga. Aku juga pas itu kayak rada-rada berjudi juga gitu. Jadi apply Oxford paralel dengan apply Jardin? Iya. Beda satu minggu doang jadi. Apa aja itu persyaratannya untuk apply Jardin di undergrad? Ada personal statement, ada reference dari guru. Berapa kata tuh personal statement-nya? Lupa, tapi nggak sebanyak Oxford. Personal statement itu apa sih maksudnya? Kenapa apply? Personal statement itu kayak SI yang mempromosikan diri lu sendiri. Jadi tulis semua achievement, terus sukanya apa, passionnya apa gitu. Personal statement. Tapi di-alignkan dengan rencana kulit di Oxford ya? Iya, pastinya dong. Terus ke Jardin-nya gimana? Dan rekomendasi guru, habis itu mereka minta kualifikasi yang kalian pakai buat daftar ke Oxford itu apa? Jadi E-level-nya itu disuruh kumpulin juga. Oh, Jardin-nya itu udah minta berarti E-level-nya dia apa? Iya. Dia minta juga. Nah, habis itu dia minta UKAS application-nya kita. Jadi, kita tuh kalau misalnya daftar Oxford kan lewat UKAS.com namanya. Kita harus apply dulu di UKAS, terus kita harus submit dulu, baru kita bisa daftar Jardin, karena kita harus ini, attach file UKAS kita. Kita siapin filenya bareng, tapi kita submit button-nya duluan Oxford, terus kita ambil file-nya, siapin untuk Jardin. Terus? Yes. Abis itu, kita disuruh tulis achievement-achievement gitu deh. Kayak bisa nambahin sebanyak-banyaknya achievement yang kamu punya. Oh, jadi taruh semua di sana ya. Terus ada lagi nggak yang selain itu? Atau itu aja? Apa lagi ya? Terus aku, pertanyaan aku, Kezia, pasti ada dong yang maksudnya yang mau memberikan saran atau nggak mereview personal statement-nya atau arah-aranya. Itu dapet dari mana, Kezia? Cari-cari di internet doang atau diskusi sama orang juga? Aku cari-cari di internet awalnya. Kayak cari tahu, kan nggak ngerti cara bikinnya gimana kan. Terus aku cari di internet, terus aku bikin sendiri, aku bandingin lebih bagus mana. Terus, buat grammar-nya aku cek ke guru. Gitu doang sih. Pokoknya ada bantuan juga sama orang kalau bisa gitu. Pastilah. Kalau Prama gimana? Prama ada perbedaan nggak post-graduat sama Anderga tadi? Kalau untuk, sebenarnya secara garis besar, kalau untuk mendaftar jardin, scholarship nggak jauh beda ya. Cuman kalau untuk yang post-graduate, barangkali bedanya di ini, summary of research proposal. Itu aja. Kalau di S1 mungkin tadi Kezia perlunya personal statement, kalau kita perlunya research proposal. Sering rangkuman research proposal. Itu sih paling bedanya. Dan, ini, dan juga ada SI-SI. SI-SI, beberapa, tiga SI kalau nggak salah, yang diminta oleh jardin. SI-nya itu ada tentang, sebentar, saya lihat santaikan dulu. Pertama, kita diminta menjelaskan tujuan profesional setelah lulus, itu, yang kedua, yang kedua, diminta menjelaskan tentang leadership, dan yang ketiga itu diminta menjelaskan keterlibatan kita di masyarakat. Itu. Jadi, selain research proposal, diminta juga tiga SI tadi, tentang tujuan profesional kita, tentang leadership, dan satu lagi tentang keterlibatan di masyarakat. Kezia nggak ada SI-SI begitu? Hanya personal statement aja? Ada sih SI, tapi itu nanti, pas udah di step terakhir. Pas di Hongkong. Kan diundang ke Hongkong. Diundang ke Hongkong, terus disuruh catat? Disuruh bikin SI di tempat? Iya. Disuruh bikin SI, abis itu diinterview. Berapa lama dikasih waktu bikin SI-nya? 45 menit doang. Oke. Oke. Bentar, sebentarnya aku agak bingung. Itu nanti-nanti aja nanti. Pertanyaan lain. Berarti kita, oke, kalau misalnya dari postgraduate, kita nggak butuh A-level, kita nggak butuh personal statement, tapi kita punya beberapa SI, dan juga research proposal. Betul. Itu mau master, maupun S3 juga sama aja? Sama. Itu harus dimasukkan ke dalam aplikasi. plus sama sih, tadi ada rekomendasi juga ya. Terusnya ada CV juga, kalau kita perlu masukin CV, seperti itu. Kalau UCAS-UCAS itu, kalau kita U-CAS nggak perlu ya? Karena U-CAS kayaknya khusus untuk S1 ya. Atau yang udah daftar langsung tadi? Yang udah daftar langsung ke Oxford, mungkin perlu ngasih U-CAS. Kalau untuk yang skema satunya, kalau udah mendaftar, udah keterima di Oxford, biasanya kalau nggak salah itu diminta melampirkan, bukti, bukti acceptance-nya. Jadi ada rekomendasi dari college-nya juga. Oke. Jadi kalian kenuhi semua requirement-nya, kalian submit secara online, sebentar, kita masuk dulu ke undergrad, terus Kezia mendapatkan informasi, setelah itu apa? Setelah disubmit. Maksudnya step selanjutnya kan? Setelah disubmit, itu kan Oktober aku submitnya. Terus di akhir Oktober, aku dapat invitation buat ikut automated interview. Interviewnya, jadi kita record diri sendiri di depan komputer kita, terus ada soal-soalnya. Itu step keduanya di November. Apa itu? Soal-soal tentang apa itu? pertanyaan tentang diri. Itu soal-soalnya, kalau yang ini prediktat banget lah, kayak expected banget, kayak soal-soal kamu melihat dirimu kayak gimana 10 tahun ke depan, atau enggak, kayak kenapa kamu mau daftar jardin, kenapa kita harus kasih you just scholarship, gitu-gitu. Itu pertanyaan yang paling susah itu. Kenapa harus diinvest ke kalian? Set itu kan susah. Tapi kan bisa ditebak, jadi kayak aku udah bisa kayak kira-kira lah mau jawabnya apa, gitu. Oke. Itu berarti pertanyaan-pertanyaan itu berapa menit tuh? Paling cuma satu jam? Enggak, enggak nyampe. Itu paling kayak 10-15 menit doang. Oh, itu direkam terus dikirim, udah? Dikirim ke sana. Kalau Prama, habis itu ada kayak gitu juga Prama? Kalau saya, jadi setelah, karena kan saya jalur skema ITB ya, setelah saya mendaftar, terus dinyatakan masuk sebagai finalis, itu langsung mempersiapkan untuk aplikasi ke Oxford langsung aja. Jadi, enggak ada apa-apanya lagi. Langsung mendaftar di akhir tahun ke Oxford, setelah kita diterima, itu langsung ngasih tahu juga ke pihak jardinnya. tes. Halo. Halo. Aduh, ini bisa jelek juga internet di sini ya. Hah? Karena ini gara-gara awannya agak bergelombang kayak di sini. Terus, gimana tadi Prama? Oke. Jadi, kalau untuk proses yang saya lalui, setelah saya masuk sebagai finalis untuk beasiswa jardin, di akhir tahun itu saya langsung mendaftar ke Oxford. Jadi Prama, setelah daftar itu enggak ada yang permintaan interview-interview tambahan gitu ya? Enggak ada. Jadi, semua seleksi terakhir itu interview oleh jardin. Udah, gitu aja. Pokoknya lulus langsung dibawa ke jardin, langsung ke Hongkong. Oh, enggak. Untuk kasus saya, saya interview di Jakarta. Oke. Kalau Keizia tadi, setelah mendaftar video itu, terus lanjutannya gimana? Oke, kalau lolos dari yang automated interview tadi, itu nanti pas lagi Desember, kita diundang untuk ke Hongkong. Jadi, dibayarin flight-nya, dibayarin hotel-nya buat interview di Hongkong gitu. Nah, itu keren banget sih. Bener-bener menegangkan banget. Kan awalnya gue pikir, kalau mau cerita dikit ya, kan awalnya, awalnya aku pikir kalau udah diinvite sampai ke Hongkong, wah, ini mah udah pasti masuk gitu kan. Kayak, enggak mungkin kalau misalnya gue enggak masuk Oxford, mereka sampai mau bayarin ke Hongkong, gitu-gitu segala kan. Kayaknya udah pasti dapet nih dua-duanya. Itu kata bokap gue juga sih. Nah, tapi ternyata pas aku sampai sana, aku bersadar yang diundang ke Hongkong itu ada 30 anak dari seluruh Asia. Cuman, yang akan dikasih, yang akan dikasih beasiswanya, itu cuman sekitar 50%-nya doang. Jadi, masih difilter lagi di interview terakhir ini di Hongkong. Mereka study tour ya di sana. Oh, kan study tour? Jalan-jalan dulu sambil tes terus. jalan-jalan dulu, iya. Nah, abis itu, di sana, itu diinterviewnya jauh lebih ketat. Jadi, sebelumnya kan disuruh bikin SI dulu tuh, 45 menit. Dikumpulin satu ruangan, suruh bikin SI 45 menit, terus dikumpul, abis itu dipanggil satu-satu masuk ke interview. Gue inget banget, gue pas itu paling pertama dipanggil. Dan diinterviewnya itu bener-bener kayak sendiri. Dan yang interview tuh panelnya 6 orang kayak petinggi-petinggi Jardin gitu. Yang CEO-nya, sekretarisnya, ada juga rektor dari University of Oxford sama Cambridge-nya, itu ada semua. Rektor. Kenapa? Rektornya datang? Iya. Atau perwakilannya? Rektor. Rektornya Exeter College, jadi moderator ya pasti. Oh, oke. Oke. Iya. Jadi mereka nanya, gila-gila banget. Itu berapa menit? Itu berapa menit tuh pertanyaannya? Interview ini berapa menit? Kayaknya, itu karena aku paling pertama, jadi mereka masih menggebu-gebu gitu ya. Itu kalau nggak salah bisa 30 menit sampai 1 jam gitu. Kalau nggak salah ya. Lama. Karena setiap orang nanya gitu banyak. Tapi ganti-gantiin, nggak bareng-barengan. Berapa menit? Iyalah. Jadi pertanyaannya, seputar apa tuh kalau boleh tahu? Atau nih nggak boleh dikasih tahu? Boleh lah, pasti. Karena menurut aku sih beda-beda tiap orang pertanyaannya, tergantung jurusannya. Tapi, yang aku lihat tuh gini, mereka tuh sebenarnya udah nggak care lagi tentang akademik kita. Sebenarnya. Karena mereka udah tahu kalau udah masuk Oxford atau Cambridge, itu persyaratannya udah yang paling susah gitu kan. Udah masuk aja udah bagus. Dan jadi mereka tuh lebih ke arah nanyain aku soal pandangan-pandangan mengenai misalnya kayak isu-isu yang ada gitu. Kayak tentang demokrasi, tentang edukasi. Mereka pas itu nanyain tentang visi misi aku kedepannya gimana. Anak SMA pas tiga ditanya visi misi ya? Tapi anak SMA pas tiganya mau ke Oxford ya? Oke, oke. Iya, macam-macam lah. Terus, nanti aku lupa ditanyain. Iya, pokoknya intinya tentang kayak padahal aku kan ambilnya engineering, tapi ditanya ini soal demokrasi-demokrasi gitu lah. Kayak dikasih case study, terus dilihat apakah kamu tuh bisa dengan secara kritis gitu memberikan solusi atau nggak tanggapan kamu gimana gitu. Berarti critical analysis yang pengen dilihat sama dia. Jadi sebenarnya kita ngasih tahu pertanyaannya kan banyak nih orang minta tips dan triknya. Aku sih personal itu kurang gimana gitu dengan trik dan tips itu. Soalnya pertanyaan ini mungkin boleh sama, tapi kan orang mau melihat cara kekembangan. Jadi kayak cara berpikir. Yang paling menarik buat ditanyakan. Yang ditanyakan. Tadi putus-putus. 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 Halo? Masih putus-putus. Masih putus-putus. Halo? Emang nih? Halo? Halo? Masih dengar nggak? Sudah, sudah. Sekarang sudah mending. Sudah, sekarang. Ya ampun. Ini gue kayak lagi di bawah. Gue, ini di sini. Ternyata internet bermasalah di mana-mana, Pak. Jadi pertanyaan yang Kezia ingat itu pertanyaan apa ya? Mungkin Kezia, oh ini pertanyaan itu luar biasa. Kayaknya nggak. Maksudnya di luar. Ekspektasi gitu. Kalau untuk yang ada, yang kayak pinter banget, dia itu nanya. Karena kan aku tulis di personal statement aku, kalau aku suka, aku terinspirasi sama B.J. Habibi. Habis itu dia nanya soal kayak, apa sih, salah satu contoh yang B.J. Habibi udah temukan. Terus dia juga nanya, gimana caranya helikopter terbang, gitu-gitu. Terus ada juga yang nanya kayak tentang demokrasi. Kan di SI-nya itu tentang demokrasi, tentang open and free demokrasi. Terus dia nanya-nanyain soal apa yang aku udah tulis di SI-nya. Terus aku jawab, kalau tentang Indonesia, menurut aku kita butuh edukasi yang lebih baik, gitu. Menurut aku orang-orang Indonesia itu butuh edukasi yang lebih baik, segala macem. Terus mereka nanya soal edukasi abis itu. Jadi kayak nge-flow terus gitu loh. Mereka yang menarik pas itu mereka ada yang nanya kayak what is a good teacher for you, gitu. Aneh-aneh banget pokoknya. Tapi menarik-menarik pertanyaannya. Iya, ya menarik. Untuk membaca personality dan vision-nya. Kalau Prama, postgraduate, gimana Prama? Postgraduate, jadi sebenarnya saya nggak bisa menceritakan secara general ya. Soalnya lagi-lagi ada dua skema kan untuk yang postgraduate scholarship ini. tapi untuk apa ya, tadi dari segi aplikasinya sendiri itu sama aja baik yang skema kerjasama universitas di Indonesia ataupun skema yang satunya. Skema yang lewat Oxford atau Cambridge, gitu ya. Nah, kebetulan saya punya dua-duanya formulirnya gitu. Jadi tahu, oh ini sama aja. Cuman kalau untuk yang saya alamin, untuk proses seleksi waktu itu saya dihadapkan dengan tiga orang. Yang pertama itu bos dari jardin-nya. Direkturnya? Iya. dari jardin-nya. CEO kalau nggak salah ya. Anthony itu CEO ya? Kezia ya? Anthony. Dari foundation-nya ya? Dari foundation-nya, betul. Oke. Terus lalu yang kedua itu ada profesor dari Cambridge. yang satu lagi itu HRD dari Astra International. Oke. Oh, perwakilan dari grup jardin. Betul, perwakilan grup jardin. Dan ada perwakilan satu lagi dari akademik gitu ya. Diambilnya dari Cambridge. Profesor di Cambridge. Untuk masalah pertanyaannya sendiri, jadi kalau yang saya rasakan itu seputar dari apa yang saya submit di aplikasi. Jadi dari CV saya ditanyain lagi. Terusnya dari SISI yang saya tulis ditambah dengan sebenarnya apa sih yang mau saya capai gitu ya setelah selesai dari S3 ini. Di situ. Cuman kalau dulu ngobrol-ngobrol juga dengan kandidat yang lain gitu ya. Ini pas lagi wawancara itu kadang ditanyakan juga hal teknis. Maksudnya seputar latar belakang kita. Karena saya di matematik jadi waktu itu agak sedikit ditanyain ini ini arahnya mau kemana gitu. Matematiknya buat apa. Kayak gitu. terus juga ditanyain sedikit waktu itu tesi saya untungnya buat saya ini sebuah keberuntungan ya profesor yang dari Cambridge ini itu profesor matematik. Jadi waktu itu saya jelasin jadi waktu saya jelasin hal yang agak apa ya agak ribet itu jadi bukan ribet ya jadi ada satu istilah yang gak umum istilah matematik yang gak umum itu pas profesor ini dengar itu langsung oh udah berhenti sampai situ. Jadi yang satu frekuensi ya? Iya mungkin ya. Jadi mungkin riset waktu topik penelitian prama pun dinilai dia mungkin menarik. Iya bisa dibilang cukup lah gitu ya maksudnya dari segi backgroundnya oke udah cukup nih untuk bisa apply ke Oxford atau Cambridge barangkali. Tapi yang menarik yang menariknya nih kalau misalnya undergrad itu lebih ditanya tentang personality bagaimana dia melihat suatu masalah kalau yang postgrad lebih ditanya tentang teknikal. Ada sedikit teknis tapi gak terlalu mendalam juga. Oh lebih ditanya tentang orang SI intinya lagi-lagi ke apa ke community involvement gitu ya jadi ketelibatan kita ke masyarakat nantinya lebih diarahkannya ke sana gitu. Oh jadi kita oke oke jadi jaring kalau aku ambil dari obrolan teman-teman mungkin bisa ditambahin satu dia cari orang yang akademiknya bagus terus yang kedua dia community involvement juga bagus begitu. Iya karena kalau dilihat dari apa ya kalau misalkan ada di jadi pas kita mendaftar itu kan dikasih guideline gitu ya nah di guideline-nya itu tuh kayak di apa buat kayak pengenalannya gitu introduksi dari pihak jardinnya intinya mereka memang ingin mencari mahasiswa-mahasiswa yang punya keterlibatan tinggi di komunitasnya gitu kalau yang satu begitu juga Keizia iya pasti oke oke terus abis itu Keizia diumumin abis itu terima setelah dari interview yang tadi terima pertama juga setelah itu langsung diumumin aja tidak ada tes-tes lanjutan ada jeda waktu waktu itu setelah interview itu mungkin sekitar satu bulan baru diumumkan oke baru itu kita official sebagai jardin scholar belum belum official masih finalist judulnya oh karena kenapa belum dapet sekolahnya belum dapet sekolahnya iya aku juga belum kenapa kenapa belum ada A-level A-levelnya itu kan belum hasilnya belum keluar sebenarnya pas kita daftar waktu itu A-levelnya belum keluar hasilnya belum aku daftarnya pas itu pake prediction score oh itu gak masalah pake prediction score gak masalah cuman nanti jadinya kalau misalnya udah keterima itu akan dimintain mana hasilnya yang aslinya kalau misalnya mencukupi baru daftar Oxford juga pake prediction daftar Oxford juga pake prediction score iya prediction scorenya itu buat daftar Oxford ya maksudnya oh setelah itu baru tes A-levelnya A-levelnya udah tes sebelumnya tapi hasilnya itu dapetnya masih nanti masih sebenarnya Mei Juni gitu oke jadi informasi yang bisa kita dapet adalah daftar Oxford dan Jardin sebenarnya fleksibel maksudnya pake prediction score juga ya selama aplikasi kita menarik dan emang bisa ditunjukkan kira-kira anak bisa kesana mungkin dikasih kesempatan jadi jangan terlalu takut gitu buat orang-orang yang mendaftar sebenarnya itu Moinwood oke jadi setelah itu udah tinggal ngasih A-levelnya Prama dapet LOA-nya dan fix langsung jadi Jardin Sekolah iya bisa dibilang ya bisa dibilang seperti itu nah ada gak sih keterikatan antara kita sama Jardin kan mereka ngasih nih investasi gak ada apakah kita harus kerja di Astra Group misalnya ada di Indonesia atau di Jardin Foundation tadinya aku pikir juga gitu aku tadi udah kayak ah gak apa-apa lah kalau disuruh kajar di Jardin kan lumayan tapi ternyata enggak gak ada mereka gak mau juga ya terima kita salah-salah ya mau lah jadi mereka gak ada keterikatan kita gak di janji kontrak harus pulang ke Indonesia gak ada kita boleh tinggal diharapkan iya lebih diharapkan didorong untuk kembali didorong untuk kembali karena lagi-lagi kalau gak kedorong gak apa dia kan gak di absen ada gak sih biaya yang dibutuhkan selama pendaftar enggak kalau untuk biasiswa Jardin gak ada jadi emang kita free tadi aja Keizia berangkat ke Hong Kong aja dibiayain semuanya makalanya gak keterima pun dapat liburan ke Hong Kong ya gak sih itu berapa hari di Hong Kong waktu itu Keizia dua hari ya dua hari jadi satu malam doang sebenarnya oke oke jadi kayak kita udah oke Jardin itu gak punya keterikatan kita bisa kemana aja setelah itu tapi diharapkan untuk kembali ke Indonesia nah atau mungkin ada Prama mau share sesuatu Prama sebelum gue baca ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau Keizia mau share ada yang belum kita bahas kira-kira saya lihat contekan dulu saya juga lihat contekan dulu atau Prama ada yang mau di-share Prama atau udah di-cover semuanya kayaknya udah cukup ya kalau dari saya atau sejauh ini oke detail-detail dan komponen beasiswa mungkin kayak kita dapetnya apa oh iya betul itu apa yang dapetnya coba apa aja yang kita dapet dari Jardin Foundation ini kalau kita dapet beasiswanya pertama dari undergrad itu dapet mereka cover school fee-nya jadi full kan buat school fee bayaran sekolahnya itu sekitar 34 ribu pounds atau 600-700 juta per tahun habis itu ada dapet uang saku uang sakunya itu sekitar 200 juta per tahun tapi dibagi berapa pound itu 11 ribu pound per tahun per tahun itu dibagi-bagi segmen terus dikasihnya dikit-dikit gitu sama dalam setahun biar gak dihabisin iyalah ntar gue gue pake shopping terus flight flight ke sana pertama kali sama flight balik nanti pas udah selesai graduate mereka cover yang biaya flight balik-balik di tengah-tengah mau pulang gak dibayarin enggak bayar sendiri kalau mau pulang terus apa lagi terus tadi aku baru baca juga kalau misalnya kita ada kesulitan financial problems difficulties gitu kita bisa kayak minta mereka minta loan apa sih namanya minjem minjem gitu itu atau enggak dapet awards siapa tau mereka kasih tambahan kalau kita emang butuh banget oh itu ada skema awardsnya ya awards itu kita dapet duit lagi dari mereka tuh ada skemanya dari jatuh ini ya berarti ya ada tapi ya kondisinya tergantung dulu kayak beneran kesulitan terus apa lagi kayak visa semua dibayarin kan oh visa asuransi kesehatan visa pas itu sih bayar sendiri sih asuransi kesehatan bayar sendiri sendiri juga nih kayaknya oh itu bayar sendiri semua ya kalau pertama kalau untuk yang postgraduate itu kurang lebih tadi sama ya biaya sekolah itu dibayarin full biaya apa biaya uang saku uang saku berapa per bulan uang saku kalau untuk nah ini saya enggak tahu untuk yang master kalau untuk saya sebagai mahasiswa di VIL itu dapetnya 15 ribu setahun oke nah ya tapi bedanya dengan Kezia itu visa dan juga NHS itu dibayarkan oleh pihak Jardin kalau saya hasilansi dibayarin gitu kayaknya aku juga deh hasilannya kayaknya dibayarin harusnya juga ya cuman memang dibayarin cuman memang apa lain dulu reimbursement sistemnya pakai reimbursement ya ya reimbursement lupa lupa iya kayaknya dibayarin soalnya itu lumayan gede kalau buat betul tahun sekolah ketahun Kezia undergrade tapi boleh langsung 4 tahun programnya itu gimana boleh boleh emang mereka gimana apa gimana Kezia putus-putus padahal kita boleh 3 tahun atau boleh 4 tahun iya boleh tergantung ambilnya apa boleh oh jadi bebas aja sama mereka gak dibatasi emang ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun kan emang tapi kalau yang 4 gimana iya kalau aku ambil 4 tahun ini kan yang lulus langsung master itu juga sama mereka dibayarin semua sampai tahun keempat kalau Kezia mau lanjut PhD bisa harus tes ulang lagi ya boleh gak sih boleh ada gak yang jardin S1 S3 nya jardin lagi boleh ada gak ada kemarin aku ketemu ada yang dia itu S1 terus master 2 kali semua juga dibayarin jardin S1 master 2 kali terus S3 jardin semua kalau gak salah kemarin aku ketemu ada yang kayak gitu oh berarti iya iya terus gini kalau misalnya master 2 kali berarti kalau orang sekali master terus master yang kedua masih boleh dibayarin jardin selama dia punya alasan yang kuat oh ini menarik beasiswanya kan kebanyakan beberapa beasiswa kayak kita kalau misalnya udah master gak boleh master lagi berarti ini ada channel baru buat teman-teman yang udah master mau master lagi selama memiliki alasan yang kuat dia bisa pakai jardin tapi harus tempur sangat sengit kalau aku lihat nih ya dari yang saya pernah ketemu juga ada yang apa master dari LPDP setelahnya master lewat jardin lagi itu juga ada yang kasus seperti itu lumayan juga kalau memang masih tertarik untuk menambah ilmu gitu kan memperluas bidang jardin ini memberikan kesempatan untuk itu sih kalau yang saya lihat oke tapi tetap untuk berkontribusi ke masyarakat balik lagi ke tujuan awal jardin itu yang akan sangat diperhatikan oleh pihak jardin kalau saya rasa oh terus tambahan mas Reby untuk masalah komponen pembelayaan kalau untuk dari postgraduate di sini bisa mengajukan apa namanya dana tambahan untuk keperluan fieldwork gitu oh jadi kita berapa batasnya kayak yang tadi untuk batas sih gak disebutkan ya tapi di sini cuman disebutkannya untuk reasonable amount aja untuk sejumlah yang masuk akal gitu ya barangkali yang sesuai dengan yang dibutuhkan aja ya tentu beda kan yang mau fieldworknya ke Cambridge sama ke Mars kan beda kan jadi gak bisa dikasih batasan jadi ini kayaknya kita kalau misalnya untuk membahas secara utamanya jardin kita udah bahas semua aku teman-teman ada tambahan ini mungkin aku bakal baca nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk ya kita coba satu persatu kita bacain di sini ya mana nih contekan gue nih gue buka dulu contekan gue ya kan pertanyaan adalah apakah beasiswa jardin dapat untuk S3 udah kita jawabkan bisa di S3 apakah anak Indonesia yang sedang bersekolah di Singapura kelas 2 JC1 dengan scholarship bisa mengajukan pendaftaran scholarship S1 di jardin yang di Indo bisa bisa tadi kita bahas nasionalitinya gimana ya selama nasionalitinya tetap ya selama dia tetap Indonesia dia bisa kalau bukan dari ITB dan UGM apakah kita bisa daftar jardin scholarship juga bisa bisa tadi dengan skema yang satunya ya jadi harus diterima dulu di Oxford atau Cambridge baru kemudian apply untuk jardin ya tapi dengan cara memilih college yang sesuai dengan kerjasama jardin ada 4 college-nya acceptor Oriel Trinity Queens terus itu untuk di Oxford pendaftaran untuk beasiswa undergraduate kalau si anak kelas berapa semester berapa link dan formnya boleh di info untuk cari link informasi pendaftaran jardin itu ada di jardin foundation group ya website search aja sih di google jardin scholarship apply jardin scholarship apply itu itu untuk yang general kalau misalkan untuk yang postgraduate lewat kerjasama ITB UGM barangkali bisa menghubungi international relation office-nya masing-masing oke jadi ya terus yang berikutnya adalah kalau untuk jardin bisa apakah bisa calon mahasiswa MBA daftar di jardin bisa gak kita MBA gak ada batasan jurusan gak ada batasan tidak ada batasan jurusan pengetahuan saya tidak ada batasan jurusan jadi selama udah keterima di MBA Oxford ya gak ada salahnya untuk nyoba beasiswa jardin juga oke atau tapi bisa skema kampus tadi kalau memang sempat menempuh pendidikan di ITB atau UGM oke aku lulusan UI dan UI Q di mana University Queensland GPA sebenarnya di atas 3 tapi di bawah 3,5 kebetulan GMATku lumayan dapat 7,15 kira-kira masih bisa diproses gak ya ada batasan IPK gak sih kalau untuk IPK sebenarnya saya kurang tahu ya karena tinggi-tinggi ya IPK teman-teman disini kalau saya mikirnya gini selama bisa dicoba kenapa enggak coba aja dulu gitu kalau KZ ada batasan nilai gak sih buat anak undergraduate daftar Oxford iya itu ya batasan A levelnya itu sih tadi berapa 2A star 1B 1A itu kalau buat engineering engineeringnya 2A star 1A kalau mau tahu yang lain silahkan lihat di website Oxford jurusan masing-masing oke betul barangkali kembali lagi ke jurusan di Oxford untuk masalah persyaratan akademik gitu tapi gimana ya Pak karena intinya kan intinya kita mendaftar besok ini kan untuk sekolah di Oxford juga kan kayak gitu jadi ya intinya pastikan bisa diterima di Oxford gimana kalau misalnya kita dapat jardin nih terus kita gak terima Oxford gak masalah ya kalau untuk yang postgraduate ini khususnya yang skema kerjasama universitas kalau kita udah keterima sebagai finalis tapi ternyata gak dapet Oxford atau Cambridge itu artinya batal dikasih waktu satu tahun gak menunggu enggak langsung ya langsung kalau mau ini dugaan saya aja sih kalau mau daftar lagi kalau mau mencoba lagi berarti harus daftar dari awal lagi tapi boleh kan daftar ulang terus misalnya gadal nih tahun depan kita mau daftar lagi ada gak teman Cezia yang begitu teman Prama yang begitu terus jalulus di tahun kedua atau ketiganya untuk apply jadinya scholarship belum belum pernah denger kasus seperti itu sejauh ini biasanya kalau dada-dada langsung mundur teratur orang semua itu juga gak tahu juga mas tapi saya belum pernah seharusnya kalau gagal daftar lagi seharusnya kalau daftar lagi kalau mau batas minimum tapi Cezia ada gak yang diterima di kedengaran gak suara kedengeran ada gak yang diterima di engineering science yang levelnya di bawah 2 eksternama 1 e gak ada setau aku sih gak ada atau itu itu suara 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 kedengeran gak iya tadi putus bentar kenapa itu suatu syarat mutlak iya kalau untuk e-levelnya tapi ke jardinnya mereka gak ada batasan GPA jadi sebenarnya kalau mau daftar daftar aja iya karena gini loh jardin itu mereka akademisnya udah gak terlalu ngeliatin lagi mereka kalau misalnya kamu masuk Oxford ya itu berarti akademisnya udah oke iya kecuali yang skema Prama skema yang kampus tadi kan universitas kan tadi gak perlu dapat LOA dulu jadi mereka pasti melihat dulu ini kira-kira bisa masuk apa enggak juga jangan lupa ada proses seleksi di kampusnya masing-masing sebelum kita masuk ke jardinnya itu ada seleksi di kampus masing-masing itu jadi kalau untuk mencoba daftar mah cobain aja kalau untuk yang skema kerjasama universitas kalau untuk yang skema satunya lagi-lagi keterima dulu di Oxford atau di Cambridge oke ini ada lagi pertanyaan berarti untuk A-level itu kita bisa les sambil sekolah biasa kan ya bisa gak? bisa aja bisa dong kayak les biasa oke jadi nanti kita ujian di tempat penyedia ujian A-level itu pas kelas 12 kan ya barengan sama ujian sekolah betul gak? iya coba searching-searching lagi tentang itu karena gak sesimpel itu sebenarnya jadi gak sesimpel itu ya? iya kan tesnya gak cuman sekali jadi tolong searching-searching lagi kayak gimana tuh? coba jelasin sedikit aja maksudnya banyak yang bertanya soalnya masalah A-level ini iya A-level itu kan examnya ada dua kali ada yang jadi untuk akhirnya ada ada hasil tertentu ini itu ada exam namanya AS-level sama ada A-2-level nah AS ini biasanya diambil antara 6 bulan sampai setahun sebelum ambil A-2 jadi emang ada ya ada timeline-nya sendiri dan juga ada prosesnya gitu kalau untuk A-level tapi bisa dilakukan berbarangan dengan sekolah biasa iya tentu aja kalau kalian sanggup bisa pasti dong oke berarti banyak yang gak sanggup gak tahu tapi kan susah maksudnya maksudnya berarti sama aja dong yang sekolahnya udah yang bukan di internasional mereka agak susah S1-2 kalau misalnya masih ada waktu misalnya sekarang masih SMP kelas 3 gitu menurut aku sih masih bisa sih kekejar kalau belajar dengan giat tapi kalau sekarang udah kelas 11 kelas 12 gitu ya pilihannya antara ambil college dulu foundation dulu atau enggak entar aja S2 ambil UI ambil ITB gitu terus S2 atau S3 aja kalau dia dari kelas 3 SMP mau persiapin A-level mending dia langsung masuk kelas internasional aja SMA-nya tapi kan mahal kan lebih mahal daripada itu bagus juga pandangannya kalau mau dipersiapkan kita sama sekolah luar negeri dari kelas 3 SMP itu sudah punya plan kalau enggak orang tuanya bisa bantu sebenarnya terus pertanyaan yang lainnya kayaknya nih udah dibahas semua nih oh nih ada pertanyaan nih info biasiswa jardin itu biasanya itu dipublish di sekitar bulan apa ya jadi jardin opening itu di sekitar bulan apa sih biasanya segi tahunnya Agustus Agustus tengah Agustus itu mulai pembukaan pendaftaran kalau untuk pas graduat kalau untuk pas graduatnya sekitar bulan perkiraan April atau Mei lah ya jadi karena yang buat yang bisa yang udah daftar koaksport langsung skema terus daftar kejarin itu bulan Agustus tapi yang daftar ITB atau UGM yang berafiliasi itu bulan Mei barangkali yang Agustus itu terbatas untuk S1 kali ya kalau untuk yang postgraduate disini kurang lebih sama sebentar kalau untuk pengalaman saya saya dapet untuk puman yang lewat ITB itu bulan Mei dulu gitu kalau untuk yang skema satunya itu bulan April persis setelah saya dapet LOA jadi yang daftar langsung ke kampusnya bulan April jadi gimana bilangnya April tahun depannya berarti April tahun depannya betul April tahun depannya gitu jadi sudah keterima di jurusannya keterima di koles yang kerjasama dengan Jardin terus nanti dari pihak kolesnya akan ngasih pengumuman ke kita biasanya kita daftar ke sekolah itu kan koles itu antara September sampai Januari nanti mereka memberikan pengumuman sampai bulan April bulan Maret kita dapat letter of acceptance abis itu kita apply Jardin di bulan yang dibuka itu bagi yang mau masuk Jardin lewat postgraduate lewat Oxford tapi kalau buat kampus ITB atau UGM mereka bisa daftar langsung di bulan Mei terus mereka dapat pengumuman di bulan Juni terus setelah itu mereka punya waktu 6 bulan untuk apply September barangkali kalau untuk masalah timeline itu untuk yang postgraduate lewat kerjasama universitas Mei pengumumannya sekaligus bukaan sampai bulan Juni terus nanti di bulan Juli itu biasanya udah masuk tahap wawancara dengan pihak Jardin lalu di bulan Agustus pengumuman finalis oke terus dia punya waktu untuk cari universitas sampai April tahun depan masuk September tahun depannya oke mantap oke terakhir nih kalau misalnya teman Kehiza melihat Jardin Foundation itu mencari orang seperti apa sih tolong dideskripsikan dalam beberapa kata setelah itu Prama abis itu kita putus gimana masih putus-putus tadi jadi Jardin Foundation Jardin Scholarship itu mencari orang seperti apa sih tolong dideskripsikan Kehiza dulu abis itu Prama abis itu kita tutup selain dari yang pintar akademisnya akademisnya pasti harus masuk persyaratannya Oxford selain itu harus punya menurut aku ya harus punya a good interpersonal skill jadi bisa kasih good impression ke orang di sekitarnya bisa meyakinkan orang bisa punya komunikasi yang baik juga sama punya leadership qualities jadi kan mereka itu nyari leader future leaders nih jadinya kita harus punya kualitas-kualitas leader oke oke terima kasih Kehiza silahkan Prama ini sudah diambil oleh Kehiza semua tampaknya tapi kalau dari yang saya lihat intinya apa tadi betul selain yang akademisnya bagus karena memang untuk masuk ke Oxford dan Cambridge gitu ya ada sisi lain yang Jardin ingin lihat yaitu gimana nantinya setelah kita lulus itu ilmu yang kita dapatkan itu digunakan untuk kemasyarakat jadi pengaplikasian barangkali ya pengaplikasian ke komunitasnya masing-masing ke lingkungannya masing-masing gitu mantap baik mungkin kita cukupkan sampai disini waktu sudah menuju 3.30 lewat 1 waktu Oxford kita terima kasih banyak buat Mbak Kehiza semuanya informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sudah berbedakan dan terima kasih buat Mas Prama untuk semua informasinya mengenai Prost Graduate Skin di Jardin Scholarship mudah-mudahan juga bermanfaat bagi banyak orang tentu banyak kekurangan dari diskusi kita ini kita akan terus improve ke depannya silahkan di filter dan satu pesan saya jangan sekedar mengaplikasikan apa yang disampaikan disini selalu melakukan analisa secara kritis dan verifikasi melalui beberapa sumber yang lain sehingga teman-teman pun bisa mempersekan jauh lebih baik lagi dan mendapatkan cita-cita yang diinginkan sekian terima kasih banyak waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gue bingung cara mati ini masih live on youtube iya mati ini gimana dadah jadi kasih pausa dadah selamat menikmati selamat menikmati